Assalamualaikum, welcome back to Mamika Channel Apa kabar teman-teman, semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam beraktivitas bersama dengan keluarga tercinta Teman-teman, kali ini saya mau berbagi ide jajanan yang sangat menarik Ada bola ubi kopong Yang disini tuh tekstur luarnya kokoh, krenyas dan di dalamnya itu kopong Lalu juga masih ada sedikit tekstur kenyal dan lembutnya dari ubi ya Ini rasanya enak banget, gurih, manis Pokoknya wajib dicoba, langsung aja yuk disimak cara membuatnya secara lengkap dalam video berikut Jangan di skip dan selamat menonton Pertama siapkan kukusan yang airnya sudah mendidih Setelah itu kita masukkan 250 gram ubi jalar Ini ditimbang setelah dikupas ya Setelah itu ini kita kukus hingga empuk Setelah 20 menit kita kukus, ini ubinya sudah empuk dan siap untuk diangkat Selagi panas langsung kita haluskan Ini saya pakai ulekan seperti ini sampai halus dan lumat ya Seperti ini sudah cukup Selanjutnya kita siapkan 100 gram tepung tapioca, 3 sendok makan, gula pasir Untuk banyaknya gula pasir ini bisa disesuaikan dengan selera dan juga bisa disesuaikan dengan rasa dasar dari ubi jalarnya ya Apakah rasa ubinya sudah manis atau masih hambar Jadi bisa ditambah ataupun dikurangi untuk gula pasirnya Oke setelah itu disini juga ada 1.4 sendok teh garam dan setengah sendok teh baking powder harus yang double action ya Oke setelah itu ini kita masukkan ubi jalarnya Selanjutnya ini kita campur rata karena masih panas saya pakai bantuan sendok Nanti kalau sudah tercampur dan sudah tidak terlalu panas bisa pakai tangan langsung Yang penting tangannya sudah bersih ya Untuk melembabkan kita beri tambahan air Airnya kita masukkan sedikit demi sedikit dulu seperti ini ya Uleni sampai sudah kalis dan bisa dibentuk tidak retak ya Untuk banyaknya air ini tadi saya tambahkan 6 sendok makan air ya Tapi untuk banyaknya itu tidak harus sama persis karena biasanya bisa sama bisa kurang sedikit atau lebih sedikit dari itu Karena kan kelembaban tiap tepung itu berbeda-beda Yang penting sampai sininya sudah halus sudah kalis dan juga bisa dibentuk bulat seperti itu ya Oke ini tinggal kita bulatin aja bisa ditimbang ataupun secara manual disesuaikan dengan selera Kalau saya ini tidak perlu saya timbang ya langsung aja dibentuk bulat-bulat kayak gini Lakukan hingga selesai Dan permukaan dari ubinya ini sudah bagus halus gitu Oke untuk besar kecilnya kurang lebih saya seperti ini Hasilnya setelah kita bentuk semua jadinya lumayan banyak ya Dan sekarang ini kita diamkan dulu sambil ditutup seperti ini selama 1 jam Setelah 1 jam kita diamkan ini bisa dibuka dan bisa digoreng ya Sekarang kita siapkan minyak yang agak banyak dan minyaknya harus sudah panas ya Harus sudah benar-benar panas setelah itu apinya kita kecilkan ke api yang paling kecil gitu ya Bukan minyak dingin terus apinya besar tidak tapi harus minyak yang sudah benar-benar panas Dan apinya ketika minyak ini sudah panas kita kecilkan ke api yang paling kecil ya Setelah dikecilkan apinya ke api yang paling kecil baru kita masukkan ya Oke setelah itu ini jangan digoreng dalam jumlah Gorengnya sedikit demi sedikit aja biar nanti itu bisa mengapung-ngapung dengan sempurna Di bulet-buletnya juga berputarnya itu biar bisa bagus gitu ya Jadinya maksudnya jangan banyak-banyak secukupnya aja Kayak gini dan ini jangan langsung diputer-puter Tapi tunggu agak sedikit kekuningan maksudnya agak kecoklatan dikit gitu Baru nanti siap untuk diputer dan juga di tekan ya Kayak gini kita inikan aja Nah ini kurang lebih segini aja ya Habis itu kita goyang-goyangin gini aja Nanti kalau sudah mulai agak kokoh baru deh siap untuk diputer-puter ya Ini muter-muterinnya juga nanti Masih agak berat lama-lama akan lebih ringan Ringan kayak gitu ya Jadi gorengnya agak lama Oke kalau bola-bola ubinya itu udah agak naik Setelah itu teksturnya udah kayak gini nih ya Itu siap diputer-puter Dan ini diputer-puternya masih terasa berat ya Nanti lama-lama dia akan ngembang makin gede makin gede gitu Dan lebih ringan Oke ini kita puter-puter terus kayak gini Jangan males untuk ngeputer Karena nanti gak bakalan bisa kopong kalau gak diputer-puter ya Bisa dilihat ini sudah semakin agak coklat Dan ini semakin ringan gitu ya rasanya Artinya kalau semakin ringan itu berarti Sudah tidak padat bagian dalamnya gitu Artinya semakin berongga semakin kopong Kayak gitu ya teman-teman Nah kalau sudah agak kecoklatan seperti ini Ini bisa cara menggorengnya selain diputar juga ditekan ya Ditekan kayak gini Nah dia bakalan mendal sendiri Jadi dia gak rusak ditekan Kayak gini mendal gitu Kayak gitu ya Biar apa? Biar lebih kopong Oke Jadi selain diputar juga gak ditekan Setelah ditekan diputar kembali Kayak gitu sampai berwarna coklat keemasan gitu ya Tapi juga jangan yang gosong ya Tapi yang sampai lebih kokoh Nanti ketika sudah benar-benar kokoh Ketika diangkat itu bakalan gak ngempis Tapi kalau masih mengempas-mengempis gitu ya Diangkat kok Meleot lagi Berarti itu tandanya Dalam belum kopong dan juga bagian luarnya belum kering Seperti itu Ini sudah berwarna kecoklatan Terus juga udah kokoh Udah ringan Jadi sudah siap untuk diangkat Dan ini tadi saya nyobain ya Udah ngambil satu gitu Untuk ngetes kekopongannya Ternyata udah kopong Dan saya tes rasa Rasanya enak banget Di luarnya itu kerenyes gitu Kokoh Dan di dalamnya itu kayak yang Pokoknya enak banget Ada gurih-gurih manisnya gitu loh Manisnya juga pas Gak berlebihan sama sekali Oke Seperti ini caranya Ulangi caranya yang sama hingga selesai Ini kita tiriskan dulu Selanjutnya kita goreng yang lainnya Terima kasih telah menonton